Sederalon, jaksa penuntut umum kejari Aceh Utara, menuntut hukuman mati untuk terdakwa Aidil Syaputra alias Aidil Ginting. Aidil merupakan terdakwa pembunuhan Irawati beserta dua anaknya Zikra Muniza dan M. Yazid, yang juga merupakan istri terdakwa. Peristiwa itu terjadi awal Mei lalu dan membuat geger masyarakat gampung Ule Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Sidang ini dipimpin T. Latiful didampingi dua hakim anggota Bob Rosman dan Maimun Shah. Sementara itu terdakwa Aidil didampingi dua pengacaranya Taufik M. Nur dan Maulina. Dalam dakwaannya, jaksa Hari Citra menyatakan Aidil melanggar pasal 340 KUHP pidana dan meminta hakim menjatuhkan hukuman mati.